Kita beralih ke informasi komoditas harga batubara dan minyak mentah kompak rebound setelah mengalami koreksi dalam di beberapa hari perdagangan terakhir. Kondisi berbeda terjadi pada harga emas yang masih cenderung tertekan di tengah sinyal arah kebijakan suku Bunga Tufet. Harga batubara melanjutkan penguatan setelah mengalami koreksi dalam. Dikutip dari Montel, penguatan harga batubara terjadi sering dengan persediaan batubara impor Eropa Barat semakin menipis. Ditengah tanda-tanda perlambatan pengiriman dengan permintaan regional yang masih lemah meskipun musim dingin akan datang. Merujuk data refinitif, harga batubara S. Newcastle kontrak Desember ditutup di posisi 127,25 dolar Amerika per ton atau menanjak 3,25 persen di perdagangan rabu waktu setempat. Penguatan ini menjadi kabar baik setelah harga batubara ambruk dan menyentuh level terendah dalam 28 bulan. Kondisi yang sama terjadi pada harga minyak mentah dunia yang kompak dibuka menguat di perdagangan kamis. Setelah penurunan tarjam dua hari beruntun di tengah kekhawatiran permintaan dari Amerika Serikat dan Cina, di tengah stok minyak mentah Amerika naik hampir 12 juta barel di pekan lalu, harga minyak mentah WTI dibuka melonjak 0,42 persen. Di posisi 75,65 dolar Amerika per barel, minyak mentah brand dibuka naik 0,18 persen ke posisi 79,68 dolar Amerika per barel. Sebelumnya di perdagangan rabu, harga minyak mentah WTI ditutup anjelok 2,64 persen dan brand koreksi 2,54 persen. Emas kembali kehilangan momentum untuk bergerak lebih tinggi. Para pelaku pasar kini berfokus mencari isyarat tanda-tanda kebijakan sekubungabang sentral Amerika Serikat. Di perdagangan rabu, harga emas di pasar spot ditutup anjelok 0,95 persen. Di posisi 1,949 dolar Amerika per toy ounce. Hal ini membuat emas turun tiga hari beruntun dengan perlumahan menembus 2,13 persen. Harga penutupan rabu adalah yang terendah sejak 18 Oktober 2023. Sementara di perdagangan kamis, bagi menjelang siang, harga emas di pasar spot menguat tipis 0,01 persen. Di posisi 1,949 dolar Amerika per toy ounce. Berbagai sumber untuk IDX Jeno. Dan pemeriksa bagaimana update pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini. Waktu Indonesia Barat di Mara Minyak WTI tampaknya masih melanjutkan penguatan. Di 0,53 persen di 75,73 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat di 0,79 persen setelah koreksi dalam di perdagangan hari sebelumnya. Di level 18.053 dolar Amerika per metikton. Mas masih melemah di 0,20 persen di 1.954,90 dolar Amerika per toy ounce. Sementara CPO melemah di 0,82 persen di 3.737 ringgit. Malaysia Pertanyaan. Sementara CPO melemah di 0,82 persen di 1.954,90 dolar Amerika per metikton. Sementara CPO melemah di 0,52 persen di 1.954,90 dolar Amerika per metikton.